Kubu kru rumah produksi film dewasa di Jakarta Selatan mengklaim hanya mendapat gaji di bawah 4 juta rupiah dalam satu bulan selama bekerja. Padahal setelah terbongkar, diketahui keuntungan yang didapat selama satu tahun beroperasi hingga ratusan juta. Hal ini dikatakan tim kuasa hukum tersangka JAS yang merupakan kameramen dan AIS sebagai editor film dewasa, Hika Teaputra saat ke Polda Metro Jaya pada Jumat 15 September 2023. Hika mengatakan gaji yang didapat setiap bulannya tersebut pertama kali sutradara satu tawarkan untuk produk film biasa. Namun seiring berjalannya, sejak tahun 2022 waktu produksi berubah genre menjadi film dewasa. Hal itu yang membuat kubu kru rumah produksi merasa ditipu oleh tersangka satu yang merupakan pemilik hingga produser rumah produksi film dewasa tersebut. Hika mengatakan, cleannya tidak bisa keluar begitu saja dari rumah produksi film dewasa tersebut. Sebab, lanjut dia, cleannya terhalang masalah ekonomi. Sebelumnya, subdit siber di terskrim Suspolda Metro Jaya membongkar rumah produksi film dewasa di kawasan Jakarta Selatan. Dalam hal ini, ada sebanyak lima orang berhasil ditangkap dengan meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah selama setahun lamanya beroperasi. Kelima, tersangka diketahui berinisial I sebagai produser, sutradara, admin website, hingga pemilik rumah produksi JAS sebagai kameramen, IH sebagai editor, AT sebagai sound, engin ring, serta SE sebagai sekretaris dan juga pemeran wanita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.